Intro Pasca pulang dari Tanah Suci, Julia Perez rupanya bawa rasa syukur dan semangat yang baru. Dan selama di Tanah Suci, Juppe tak hanya pasrahkan kondisi sakitnya pada sang pencipta, Juppe pun banyak mengalami pengalaman spiritual yang justru meningkatkan semangat juangnya untuk bisa sembuh. Lantas benarkah Juppe pun siap mengenakan hijab, mengikuti jejak ibunda tercinta. Ya pasti kita utamanya ya doanya itu minta kesehatan, minta kesehatan sekeluarga dan utama juga minta kesehatannya si Juppe itu aja. Doain ya, baru belajar pakai jibat. Tapi gak mau beli jibat banyak? Gue sebelum-belumnya mama udah punya, karena mama kan ikut pengajian juga, walaupun mama belum sempurna pakai jibat. Sebenernya itu si Juppe, sebenernya dia mau pakai jibat. Tapi kan berhubung, dia tuh gak bisa lama-lama, kata tau sendiri habis kemo kan, habis kemo. Tanya dia sama orang yang nyakit-nyakit yang kanker yang pernah botak, itu gak bisa kutupan lama-lama. Iya, di palanya tuh berat, kayaknya sakit, kayaknya berat, bebannya di pala. Bismillahirrahmanirrahimu, semua saya pasti bisa. Ilaih ta'ala harus ikhlasin, ternyata bilang, kalau Allah memang mau panggil kita di sana, kita ikhlas-ikhlas. Ya udah ikhlas, udah pokoknya kita udah ikhlasin semuanya perjalanan kita ini. Dan seperti kata Ria tadi bilang gitu ya. Dan akhirnya kita memang dikasih kesempatan untuk bisa, apa namanya sharing. Maaf ya, gak bisa, tapi ya apa, yang kalian tanya. Ada keinginan untuk jengong gak? Iya, saya pengen ketemu dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.